Jaliran listrik yang mengalir pada instalasi listrik penerangan dan simulasi pompa air berasal dari supply bypass. Selamat datang di Trikal, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tahap selanjutnya, menambahkan jalur bypass pada instalasi listrik yang menggunakan RCBO. Ada beberapa fungsi penting penambahan bypass pada instalasi listrik yang menggunakan RCBO. Pada dua video terakhir, saya telah menjelaskan fungsi dasar RCBO dan cara pemasangan RCBO pada instalasi listrik. Untuk link videonya saya cantumkan di pojok kanan atas atau kalian bisa cek di playlist rangkaian dasar RCBO. Kemudian, kita akan mulai proses penambahan jalur bypass atau penambahan change over switch pada instalasi listrik yang menggunakan RCBO. Pertama, kita akan tambahkan MCB satu pasa beserta kabel input dan outputnya. MCB satu pasa yang telah kita pasang sebagai MCB dari KWH meter. Selanjutnya, dari output MCB satu pasa, KWH meter kita akan hubungkan dengan input RCBO. Kabel biru kita akan plug in pada kode N pada RCBO dan kabel hitam kita akan plug in pada skru di sebelahnya sebagai input pasa pada RCBO. Pada rangkaian ini, kita akan tambahkan change over switch. Kita akan hubungkan output RCBO terhadap change over switch. Perhatikan, pada change over switch terdapat 4 terminal, yaitu terminal 2, 4, 6, dan 8. Dari netral output RCBO, kita akan plug in pada terminal 4 change over switch. Kemudian, dari line out atau pasa out RCBO, kita akan plug in pada terminal 8 change over switch. Tambahkan lampu indikator hijau pada output RCBO. Kemudian, kita akan tambahkan jalur bypass pada instalasi listrik yang menggunakan RCBO. Perhatikan bagian input dari RCBO. Dari netral input RCBO, tambahkan kabel biru, kemudian saya akan plug in pada terminal 2 change over switch. Dan dari pasa input RCBO, tambahkan kabel hitam, kemudian saya akan plug in pada terminal 6 pada change over switch. Perhatikan, output dari RCBO, kita akan tambahkan ke terminal 4 dan 8 change over switch. Sedangkan, untuk input pada RCBO, kita akan tambahkan ke terminal 2 dan terminal 6. Langkah terakhir, pemasangan output change over switch. Terdapat 4 buah terminal, yaitu terminal 1, 3, 5, dan 7. Terminal 1 dan 5 yang akan kita gunakan, sedangkan terminal 3 dan 7 tidak dapat kita gunakan. Kemudian, kita akan tambahkan 2 buah kabel output. Kabel biru sebagai netral, kita akan plug in pada terminal 1. Sedangkan kabel hitam, kita akan plug in pada terminal 5 dan tambahkan terminal trust in. Dari output change over switch, saya akan hubungkan ke beban, yaitu beban penerangan dan beban motor listrik sebagai simulasi pompa air. Pada rangkaian, saya akan tambahkan dinrail atau stop kontak, motor listrik sebagai simulasi pompa air, piting beserta lampu, dan saklar. Dari output terminal trust in change over switch, kabel hitam saya gunakan sebagai pasal output, dan kabel biru sebagai netral output ke beban. Untuk proses penambahan bypass pada instalasi listrik yang menggunakan air. RCBO telah selesai. Kita akan simulasikan fungsi dasar bypass menggunakan change over switch. Apakah rangkaian ini bekerja sebelum kita menggunakannya? Pertama, MCB pada KWH meter kita on-kan. Kemudian, RCBO kita on-kan. Setelah RCBO on, maka lampu indikator menyala. Perhatikan posisi tuas change over switch. Saat ini, posisi tuas berada di posisi 0. Jadi, fungsi dari change over switch adalah sebagai alat pemilih supply aliran listrik. Pertama, supply aliran listrik dari KWH meter, kemudian masuk ke RCBO melalui change over switch, terakhir mengalir pada beban instalasi listrik. Atau jalur kedua sebagai jalur bypass dari MCB KWH meter, kemudian melalui change over switch, dan terakhir mengalir pada instalasi listrik. Penggunaan rangkaian ini ketika instalasi listrik mengalami gangguan. Gangguan di sini maksudnya ketika beban penerangan ataupun beban pompa air mengalami arus bocor. Maka, RCBO akan trip. Tripnya RCBO dikarenakan RCBO mendeteksi adanya aliran listrik bocor pada jaringan instalasi listrik. Saya simulasikan MCB pada KWH meter on, kemudian RCBO telah on. Pada change over switch, saya angkat ke arah atas atau satu. Perhatikan, maka kedua beban penerangan dan beban motor listrik atau simulasi pompa air on. Aliran listrik ini mengalir dari KWH meter, kemudian RCBO, change over switch, dan terakhir mengalir ke beban instalasi listrik. Setelah sekian lama kita menggunakan aliran listrik yang melalui RCBO, kita asumsikan ketika aliran listrik yang mengalir melalui RCBO mengalami arus bocor pada instalasi listrik. Akhirnya, RCBO mendeteksi adanya arus bocor dan RCBO akan trip. Di sini saya akan simulasikan dengan menekan tombol range. Pada kondisi ini, kita akan coba mengaktifkan kembali RCBO. Setelah kita telah mencoba mengonkan, ternyata RCBO tidak dapat on kembali. Dikarenakan ada bagian instalasi listrik yang mengalami arus bocor. Pada kondisi atau situasi seperti ini, tidak memungkinkan untuk kita mencari atau mengidentifikasi bagian mana pada instalasi listrik yang mengalami arus bocor. Sedangkan, kita sangat membutuhkan sapli aliran listrik untuk berbagai kegiatan. Pada situasi dan kondisi inilah, kita gunakan sapli aliran listrik melalui jalur bypass. Kemudian, tuas pada chance over switch, kita on-kan ke posisi bawah. Maka, aliran listrik yang mengalir pada instalasi listrik penerangan dan simulasi pompa air berasal dari sapli bypass. Pada akhirnya, kedua beban ini kembali on. Yang perlu kita pahami, jalur listrik bypass tidak melalui RCBO. Melainkan, dari MCB KWH meter ke chance over switch dan pada akhirnya langsung mengalir pada instalasi listrik. Simulasi terakhir, ketika kita telah menemukan dan memperbaiki bagian kabel yang terkelupas. Misalnya, bagian terkelupas tersebut terjadi pada kabel atau penghantar instalasi listrik penerangan. Artinya, RCBO dapat kita gunakan kembali. MCB pada KWH meter, saya on-kan. Tombol biru atau tombol reset kita tekan. RCBO kita on-kan kembali. Dan tuas pada chance over switch kita on-kan ke atas. Maka, sapli listrik yang mengalir pada instalasi listrik, baik instalasi listrik penerangan ataupun simulasi pompa air, berasal dari MCB KWH meter, kemudian masuk pada RCBO dan mengalir pada chance over switch. Dari chance over switch mengalir pada beban instalasi listrik. Jadi, kesimpulannya adalah, chance over switch kita gunakan sebagai selektor supply ketika terjadinya gangguan atau emergensi, baik pada instalasi listrik penerangan ataupun simulasi pompa air. Dan supply melalui bypass ini sifatnya sementara. Jika kita terus-menerus menggunakan jalur bypass ke beban, konsekuensinya adalah, kita akan membayar listrik melebihi nominal listrik yang kita gunakan sebenarnya. Misalnya, tiap bulan kita membayar listrik rata-rata Rp200.000. Pada bulan selanjutnya, membengkak menjadi Rp300.000. Artinya, Rp100.000 kita keluarkan untuk membayar arus bocor listrik. Artinya, Rp100.000 kita keluarkan begitu saja atau kita bayar sia-sia untuk membayar arus bocor. Anggap saja, jalur bypass kita gunakan selama 12 bulan. Tinggal dikalikan, 12 bulan dikali Rp100.000. Jadinya Rp1.200.000 kita keluarkan untuk bayar listrik bocor saja. Hal tersebut, saya hanya mengasumsikan penggunaan bypass atau arus bocor selama 1 tahun. Bagaimana jika hal ini kita biarkan saja selama 5 hingga 10 tahun? Berapa kerugian yang kita keluarkan untuk membayar arus bocor pada instalasi listrik? Jika hal ini terjadi, saya sarankan segera hubungi teknisi listrik yang benar-benar memiliki kompetensi. Saya harap proses pemasangan bypass menggunakan chance over switch kalian pahami. Dari proses pemasangan hingga proses simulasi. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan, tuliskan pada kolom komentar. Dan untuk seluruh barang atau peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya untuk link pembelian, kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!